RI tambah impor beras lagi 1,6 juta ton, Mendak Zulhas buka suara. Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan keputusan untuk menambah impor beras sebanyak 1,6 juta ton dalam upaya mengatasi kekurangan pasokan beras di dalam negeri. Langkah ini diambil setelah sebelumnya telah dilakukan impor beras sebesar 3,5 juta ton pada tahun sebelumnya. Alasan tambahan impor Menteri Perdagangan, Zulkifli Hassan atau yang akrab di Sapa Mendak Zulhas, menjelaskan bahwa penambahan kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan beras di dalam negeri. Dalam situasi di mana produksi beras dalam negeri tidak mencukupi permintaan, impor menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran domestik. Reaksi dan tanggapan Langkah pemerintah ini tentu saja memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Beberapa kalangan mungkin mendukung langkah ini sebagai langkah yang tepat untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat, terutama di tengah potensi ancaman kelangkaan beras. Namun, ada juga yang mempertanyakan efektivitas kebijakan impor beras ini dalam jangka panjang, serta memperhatikan dampaknya terhadap petani lokal dan kedaulatan pangan nasional. Penny and Pay and Mendak Zulhas Dalam penjelasannya, Mendak Zulhas menegaskan bahwa keputusan untuk menambah kuota impor beras ini telah melalui pertimbangan yang matang dan analisis yang mendalam terhadap kondisi pasokan beras di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan beras dan stabilisasi harga bagi masyarakat. Mendak Zulhas juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengelola pasokan dan distribusi beras di dalam negeri. Analisis dan Pemantauan Meskipun langkah ini diumumkan sebagai solusi atas kekurangan pasokan beras, tetap diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa impor beras tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga berkontribusi pada upaya peningkatan produksi beras dalam negeri untuk mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Keputusan pemerintah untuk menambah impor beras sebanyak 1,6 juta ton merupakan langkah yang diambil dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri. Meskipun demikian, langkah ini tetap memerlukan evaluasi dan pemantauan yang cermat guna memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut.